mau menikmati suasana pagi di sini sambil bernostalgia mengingat masa-masa dulu dulu kalau musim kemarau mandinya itu ke sana kali yang di sana yang di bawah bawah sawah yang di sana di bawahnya ada kali jadi kali kita bendung airnya lalu kita mandi cuci di sana jadi terbuat tradisional untuk musim kemarau karena musim kemarau sumur-sumur yang di atas pada kering atau sedikit jadi setelah airnya sedikit kita untuk cuci kan harus banyak air atau mandi kita ke sini ya kita tempuh jarak lah sekitaran berapa ratus meter lah dari rumah ke sini jadi kita dapat satu olahraganya dapat mandinya dapat tapi kalau udah naik lagi ke sana keringetan lagi itu cuman gitu tapi itu yang dilakukan oleh orang-orang tua dulu termasuk saya juga pernah ngelakuin itu sampai sekolah MTS kalau bahasalah jadi kalau orang tua-tua dulu kita dulu itu apa pada sehat-sehat itu karena karena tiap pagi sore dia naik turun berapa ratus meter hitung-hitung olahraga jadi sehat semuanya Hai itu intinya mah begitu kalau jaman sekarang kan mandi di rumah mager nggak bisa kemana-mana nggak akan lebih melakukan gak bisa tapi gak mau gitu gak mau gak mau termasuk saya juga jadi jadinya mah orang jaman-jaman dulu itu pada sehat-sehat karena tiap pagi dan sore dia turun naik tangga petakan pun untuk mandi mencuci jadi tubuhnya sehat gitu karena badannya digerakin terus tiap hari jadi selain aktivitas ke lahan sawah atau lahan kebun lahan garapan disini aktivitas paginya juga untuk mandi sama mencuci dan masih ada kolam kolam ikan ada WC nya juga water closet bukan water closet kalau bahasa Sundanya tuh pangisingan buat BAB buat BAB ini jadinya kemandiannya atau tampian Hai dan itu kesana jalan pulangnya Oke semoga video ini bermanfaat dan semoga memotivasi untuk hidup sehat setiap hari Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati